Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Temu lagi dengan saya, Surya MS Retain Investment. Hari ini tanggal 12 Januari 2021. Saya akan membahas saham teman-teman ya. Hari ini ternyata masih banyak saham yang masih turun dalam teman-teman ya. Sehingga mau nggak mau saya sangat selektif trading sahamnya. Nah, jadi benar-benar hanya pada saham-saham hafal pergerakannya seperti itu. Beberapa yang saya belum tahu dasarnya dan memang saya nggak akan pernah tahu dasarnya dari saham-saham turun tersebut. Saya belum berani untuk positioning. Beberapa sudah mulai berani tapi beberapa belum berani. Oke, baik teman-teman sebelum masuk ke materi. Saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Retain, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Retain. Di sini juga apabila teman-teman mau menjadi supporter channel MS Retain, silakan klik di deskripsi. Ada tombol untuk join. Teman-teman bisa menggunakan loyalty badge. Sehingga teman-teman kalau berkomentar ataupun request something, bahasan something, saya bisa memberikan prioritas untuk teman-teman untuk saya bahas request-nya seperti itu. Oke teman-teman, di bulan Januari tanggal 12 ini ternyata masih belum kelihatan adanya Januari efek yang rasa teman-teman ya. Januari efek itu sebenarnya apa sih seperti itu? Kalau orang bilang sebenarnya di Januari ini katanya banyak saham yang naik seperti itu. Tapi sebenarnya Januari ini lebih ke terjadinya rebalancing portfolio teman-teman. Jadi mungkin kalau pas Desember kemarin pada lepas saham-saham yang tidak inline dengan IISG, maka di kondisi Januari ini setelah kemarin di Desember pada melepas saham yang tidak inline dengan IISG, maka Januari ini sebenarnya saatnya menata ulang kembali portfolio. Yaitu menata dengan memasukkan saham-saham yang kinerjanya inline dengan IISG. Nah, saham-saham yang pergerakannya inline dengan IISG itulah yang kemungkinan akan bergerak atau istilahnya orang bilang bergerak karena Januari efek seperti itu. Oke teman-teman, kita akan langsung menuju ke bahasan dulu ya. Di sini seperti biasa kita akan tengok dulu kondisi dari IISG hari ini seperti apa. IISG kalau kita lihat turunnya hanya 0,905 atau hanya 0,01% ke level 6.647. Kita tengok bentuk chartnya seperti ini. Ini adalah kondisi chart dari IISG. Oke, kita bisa melihat bahwa IISG ini sebenarnya tidak kemana-mana loh teman-teman. Ya, level supportnya dia kan masih sama di 6.633. Level supportnya, resistannya masih sama dengan yang kemarin yaitu 6.658. Jadi boleh dibilang tidak kemana-mana. Kita tengok dulu saham yang membentuk indeks yaitu saham kapitalisasi terbesar. Ini sekitar ada 200 ya teman-teman. Tapi saya lihat mungkin 20-an aja. Kita bisa melihat bahwa hari ini cukup banyak yang hijau sebenarnya ya. Ada BRI, Telkom BMRI. Kemudian yang cukup besar adalah Unilever, TPIA. BBNI juga tapi sekecil dia. Yang besar lagi adalah BIAN teman-teman dan kemudian BRPT. Seperti itu. Ini kondisi dari saham pendukung indeks sampai sekitar 19.20-an saham ya. Nah, kita lihat beberapa ARB teman-teman ya. Seperti BBHI, BRIS. Nanti kita akan bahas. Antam juga. Ya, ini yang saya bilang kenapa banyak saham yang turun ya. Beberapa nanti saya mungkin belum berani ngambil. Tapi beberapa saham yang turun itu seperti kebiasaan yang saya sampaikan. Bahwa yang turun tidak akan turun terus ternyata juga sudah mulai naik. Seperti itu. Kita akan tengok dulu teman-teman saham yang kemarin saya bahas. Yaitu yang tanggal 12 bahasan kemarin ya teman-teman. BBNI ya. BBNI dia masih dalam satu range area ya. Masih sama ternyata. Jadi 7.050 sampai 7.175-an. Dia masih berada di range tersebut. Jadi saat ini memang di 7.050 ini adalah support-nya dari BBNI. Ya, support-nya dari BBNI. Ini adalah range dia. Yang range yang kedua dia seperti ini. Terus range yang pertama dia atau istilahnya area-nya dia. Yang kedua itu sebenarnya kisaran di sini. Yang kedua ini boleh saya warnain line. Supaya lebih enak. Jadi memang ada teras-terasnya seperti itu. Ya. Ini teras yang kedua dan kemudian ini teras yang ketiga. Teras yang ketiga dari BBNI ya. Perkiraannya lah seperti itu lah ya. Perkiraannya. Perkirakan perkiraan dari bentuk teras dari BBNI ini. Kita coba beri warna line aja. Nah, saya coba beri warna line. Salah teman-teman. Ini saya kasih warna hijau aja. Nah, ini Vibonya keliru. Tadi saya kasih warna kuning. Gak jelas jadinya. Oke. Seperti ini. Nah, BBNI ada 3 teras. Saat ini dia berada di area kuning tersebut. Kalau misalkan jebol dari 50. Berarti pergerakan dia di antara 7.050 sampai 6.800an. Nah, yang masih konsisten. Justru masih konsisten naik. Sekarang berada di area kuning ini adalah BBCA teman-teman ya. BBCA. Rentangnya dia adalah di support antara 7.500an. Dan resistant 7.740an. Nah, untuk agro ini adalah hari ketiga ya. Saya beli kemarin. Di kisaran 1.500an ya teman-teman. 1.500an agak telat sedikit. Hari ini adalah untuk agro ini dia masih bergerak naik lagi teman-teman. Walaupun tadi sempat volatilitasnya sempat mengerikan juga ya. Karena ya sempat turun anu juga kan seperti itu. Wajar saja. Karena ini barang kan juga dari tinggi terus turun. Ini tentu akan banyak yang mungkin akan keluar dulu. Nah, kita lihat dulu tarikan FIBO terakhir ini teman-teman. Saat ini dia sudah dekat sekali dengan resistant di 1.600. Perhatikan teman-teman 1.610an. Itu adalah resistant penting dari agro. Kemudian untuk bridge ini justru dia jebol support dari ini. Teman-teman mesti hati-hati. Saat ini untuk bridge jebol support. Support ini yang kemarin saya gambarkan. Akhirnya jebol juga. Dan untuk berikutnya supportnya dia ada di kisaran 1.460. Ya saya garis saja. 1.460an itu di kisaran sini. 1.480an. Kemudian ada juga di 1.150an ya. Untuk bridge. Seperti itu. Nah, untuk Arto saat ini sudah hari kedua dia terkoreksi teman-teman. Jadi, namanya barang tidak mungkin naik terus. Pasti akan ada koreksi ya. Ini untuk supportnya dia sekarang terdekat di 17.350an ya. 17.350an. 50 retracementnya ada di 16.800an. Nah, untuk BBHI teman-teman. Kemarin kan saya sampaikan ini barang ada harga penyesuaian di area kuning ini. Seperti di area kuning ini sebelumnya pernah di kisaran 48 disesuaikan ke 1.700. Karena terlalu jauh dari harga closing akhirnya. Harga penyesuaiannya terlalu jauh. Maka ketika setelah disesuaikan dia naiknya 3 kali 3 hari berturut-turut. Kalau hari ini untuk BBHI tidak kuat naik melebihi hike-nya yang kemarin ya teman-teman. Jadi, candle-nya seperti ini memang harus waspada. Tidak mungkin harus 3 hari. Tapi, setidaknya ketika tepat sehari setelah disesuaikan. Tepat saat disesuaikan dia lari. Hari kedua juga. Tapi, hari ini koreksi itu wajar. Teman-teman harus take profit. Kalau yang teman-teman ini ya. Teman-teman pegang barang dari bawah seperti itu. Kemudian untuk BGTG hari ini sebenarnya dia akan sempat low di 200an teman-teman ya. Ini saya batasin yang kuning ini adalah support di 186. Ternyata tidak sampai disitu. Dia bahkan sudah mengetes hike-nya sebelumnya. Maksudnya close sebelumnya ya teman-teman. Ini resistannya dia masih di 240. Ini saya lanjutkan bahasannya kemarin untuk BNBA. Ini juga masih mencari support. Untuk AMAR juga terkoreksi ya teman-teman. Koreksi sekarang supportnya ada di 38 retracement. Nah, ini yang masih melanjutkan kenaikannya. BVIN. BVIN ini memang tidak bisa dianggap remeh saat ini teman-teman ya. Karena pergerakannya memang cukup oke. Dari candle-candle sebelumnya pun juga sama. Dan ini juga naik turunnya cukup oke ya. Bukan naik terus, bukan turun terus. Tapi ada naik turun. Itulah yang lebih enak seperti itu. Kemarin setelah dia konsolidasi, butuh konfirmasi. Konsolidasi sehari saja maksud saya. Kalau dalam ini bukan konsolidasi. Istilahnya butuh konfirmasi lah. Karena candle-nya kemarin adalah doji ya. Seperti ini butuh konfirmasi. Dan konfirmasinya hari ini adalah dilanjutkan naik. Menembus hike-nya dan lanjut naik ke atas ya teman-teman. Seperti itu. Vivint kita tengok all-time hike ya. All-time hike. All-time hike berarti kalau target-targetnya di berapa pak? Kalau target bisa. Sebenarnya bisa kita gunain Fibo juga. Kita bisa gunain Fibo. Kita ambil salah satu trend. Boleh. Bisa juga. Misalkan kita ambil trend ini. Ini ya misalkan kita ambil trend ini. Maka kita tarik seperti ini. Nah kalau misalkan kita ambil dari trend ini. Dimana ini adalah swing hike, swing low. Dan dia dalam trend turun ini dia mantul ke atas. Maka ini adalah Height-nya di 100-nya. Terus kemudian dia naik. Dia ketemu di sini di 1200-nya adalah target pertama. Ya target pertama. Dan dia memang kecapai di situ. Terkoreksi di sini. Pull back ke area resistant candle sebelumnya. Baru kemudian hari ini naik lagi. Hari ini naik sudah nyampe di 261,8. Itu adalah 1380. Itu adalah target kedua. Nah kira-kira misalkan dia naik terus. Targetnya di berapa pak? Target itu bisa 161, 261. Kemudian ada 361 dan 423. 423 itu kita aktifkan di sini. Nah ini berarti di 1670-an. Itu hanya target saja teman-teman. Terlalu dipikirkan. Kemudian untuk auto yang kemarin Kemarin saya bahas ya. Ini tanggal ini di catatan saya sih tanggal Ini tanggal 22 ya. Tanggal 7 ya. Ini berarti yang dulu ya. Ya nggak apa-apa saya bahas dulu aja. Nanti saya lanjutin yang lain juga. Auto teman-teman sebentar. Di tanggal 7 tadi adalah auto. Auto dia masih turun. Saya percepat aja teman-teman ya. Karena ini ternyata bahasan tanggal 7. Ya auto dia masih turun teman-teman ya. Kemudian untuk Aces. Aces kemarin kan turunnya tajam banget. Hari ini candle-nya udah Nggak setajam kemarin. Bahkan candle-nya adalah doji. Koreksinya dia itu Saat ini tertahan di 50 supportnya. 50 retracement supportnya. Dan dia mantul dari situ. Ditarik kembali mendekati 61,8. Teman-teman. Tapi masih menjadi resistan. Di 1328 masih menjadi resistan. Kemudian Indofood ya. Indofood masih melanjutkan kenaikannya. Dan sebenarnya secara bentuk cat kan Kita bisa melihat bahwa Kemarin ini si Indofood ini Masih memberikan sinyal Naik. Kita bisa melihat setelah dia naik dari dasar Ketemu Di 50 retracement Dia sehari dia mengebentuk doji Untuk konfirmasi besoknya Langsung naik teman-teman. Jadi Dari 6200 sudah naik ke 6600an. Untuk Mayor Dia retracement ya Ketemu 23,6 retracement Dia mantul Ya kita lihat Turunan ini berapa Turunnya dia sampai 61,8 Ini bahasan tangga 7 Gak apa-apa Saya lanjutin aja Garuda Food Dia juga masih Ini skip aja Belum menarik CBB belum Nah untuk Acra teman-teman ya Untuk Acra ini Seperti yang saya sampaikan kemarin Bahwa untuk Acra ini Dia ada triangle Bentuk triangle-nya seperti ini Dan Di hari 3 hari bursa yang lalu Saya sampaikan bahwa Dia sudah overshoot keluar dari Garis ini Sehingga Masuk lagi ya Hari ini masuk lagi Dan malah tembus di bawah teman-teman Di 7 795 Ini kayaknya Stock split ya Tetapi sama Secara set gak ada beda Nah Setelah dia keluar dari Triangle-nya Ternyata teman-teman ini Closing-nya ditarik Masuk lagi ke Triangle-nya Untuk Acra ya Nah ini teman-teman bisa ngebaca Bahwa Acra Untuk pemecahan sahamnya Berlaku efektif 12 Januari ya Hari ini Mulai berlaku Stock split untuk Acra ya Stock split-nya berapa Teman-teman bisa Ngelihat Gak ada datanya Rasio 1 banding 5 Teman-teman 1 banding 5 Jadi kemarin Sekitaran 4 ribuan ya Gak ada beda Untuk stock split itu Jadi teman-teman Secara cat masih sama 1 banding 5 Jadi harga sekarang ini Adalah Kalau kita kalikan Harga kemarin Adalah 4.100 4.100 ya Kemudian Astra Agro Lestari Teman-teman Ini Ini cukup Volatil juga ya Seharina Sehari turun Dia kemarin Ketemu resistan 38,2 retracement Dan turun Ketemu lagi Support-nya yang di bawahnya LCP pun demikian Pergerakannya juga sama SIM juga demikian sama SSMS Malah lebih dalam Nah kita bisa ngeliat SSMS Ketemu 23,6 retracement Dia turun lagi Teman-teman Terus teman-teman Yang masih Bagus Pergerakannya adalah Harum ya Jadi inilah yang Saya bahas di Judul tadi Bahwa masih banyak Saham yang turun dalam Sehingga untuk trading Kita harus sangat Selektif Ya Salah satunya adalah Harum ini teman-teman Harum ini Hampir tidak mengecewakan saya Ketika kemarin Saya bilang Di 98 Mungkin saya akan mulai Koleksi untuk Harum ya 98 Ternyata kan dia Harganya overshoot Sampai 9.600 Dan 9.600 Itu hanya 1, 2, 3, 4, 5 5 hari bursa Atau 5 hari bursa Yang lalu teman-teman Dari 9.600 Ke 11.600 Akra Seperti itu Nah ini All time hike Nah kira-kira untuk Akra targetnya Di berapa Saya pernah Bikin target Kayaknya teman-teman Untuk target Akra ini Untuk target ini Bisa kita gunain Fibo sebenarnya Kita bisa gunain Fibo ya Kita coba Post dulu Kalau gak salah Sampai 14.000 ya Kita tengok dulu Kita bikin Fibo nya Seperti ini Targetnya adalah Yang pertama Kalau kita ambil Dari trend ini Maka targetnya Dia adalah Di 11.000 Udah kecape Berapa hari yang lalu Dan hari ini Beranjak lagi Dari 11.000 Jadi memang 11.000 saat ini Sebagai supportnya Kemudian Resistant berikutnya Targetnya Di 13.200 Ya 13.200 Kemudian Di berapa Kemudian Di 15.000 Sekian 16.800 Kalau kita Menggunakan 4 kali Targetnya Maka targetnya Dia itu Dari sekitar 16.800 Itu untuk Akra Ya Untuk Akra Apakah Apakah Pergerakannya Akan langsung naik Tentu saja Enggak Tentu saja Akan ada Ria-ria Pergerakannya Sehingga Disitu Kita bisa Memanfaatkan Momen Ketika Akra Ini turun Teman-teman Inilah Yang saya bilang Sebagai Barang Tradingan saya Yang sangat Selektif Dimana Akra Ketika turun Saya sering bilang Bahwa teman-teman Layak untuk Perhatikan Akra Ini karena Memang ketika Turun Dia Biasanya Enggak lama Dia akan Mantul Kemudian Adaro Teman-teman Adaro Ini Dia Setelah Sampai puncak Dia koreksi Dan Koreksinya Ini sudah Ngelewati 23.6 Retracement Untuk support Berikutnya Di 2200 245 2250 Itu di 38 Retracement PT BA Akhirnya Terkoreksi Akhirnya Terkoreksi Kita coba Tengok Ini Kalau yang kemarin Karena ini sudah Berubah Kita cari Trend lagi Trend baru lagi Kalau kita lihat Dari trend terakhir Koreksi dia ada Di 38 Retracement Jadi Kalau seperti itu Sudah di bawahnya Berarti dia ada target Di 2700 Teman-teman Di 2700 Indica Juga Retracement Teman-teman ya Kita lanjutkan aja Yang gak menarik Kita skip aja Nah MBSS Kalau Boleh dibilang Ini barang Memang volatilitasnya Tinggi Tapi kalau Pas lagi Rapet Candlenya Biasanya saya gak Perhatikan Karena Candlenya rapet Dan ini Cenderung Ketemu resist Tapi kalau Misalkan dia lagi Turun dalam Boleh Untuk diperhatikan Untuk saham-saham Konstruksi hari ini Sebenarnya Tembus supportnya Ya teman-teman Seperti adik area ini Dia tembus support Namun demikian Closingnya Ditarik lagi Wika juga Sama Ya PT PP Juga sama Waskita Justru Dia ditarik Ngegas Tapi Closingnya ini Yang Tidak Begitu bagus Karena closingnya Turun Ya wajar Ini barang Karena sudah Turun dalam Lama Sehingga mungkin Orang-orang yang sangkut Dia akan keluar dulu Hari ini Kenaikannya Sampai Resistant pertama Ya Nah kemudian Untuk XL Dia masih Terkoreksi Supportnya Di 2920 TOWR TOWR Perhatikan Kemarin Candlenya Doji Butuh konfirmasi Ya Terus Hari ini Sebenarnya Sudah mulai ada Gerakan naik Tapi masih Belum signifikan Belum bisa Ngelewati Resistant Candle sebelumnya TKIM Ini Ya boleh dibilang Tiga hari Masih di area tersebut Cukup berat Memang sepertinya TKIM ini Untuk naik INKP Juga demikian Karena sudah cukup lama Di area tersebut Nah teman-teman Berikutnya adalah JSMR Ini masih mencari Support-supportnya Ini kisaran supportnya Adalah Di 3650 Kemudian Untuk Saratoga Dia masih cukup Kuat Dia Tertahan Di 23,6 Retracement Untuk saham-saham Ayam Sebenarnya cukup Bisa bertahan Teman-teman Namun Juga Tidak terkoreksi Dalam Dan juga Tidak naik Jadi dia Istilahnya Ini sudah Ketemu Resistant Dan Lagi Inilah Istilahnya Lagi Mencoba Ngetest Resistant C-PIN JAPVA Juga Sama Kalau Malindo Feedmill Secara Chartnya Tidak Lebih Bagus Dari JAPVA Dan C-PIN Kemudian Untuk saham-saham Farmasi Kita Tengok Saham-saham Farmasi Untuk KF Tidak ada Pergerakan AGII Mulai Ada Doji Ini butuh Konfirmasi Besok Enough Tidak ada Yang menarik Ira Juga sama Ini Kayaknya Tidak ada Yang menarik Saya skip Skip Semuanya Seperti itu Itu adalah Saham Yang tanggal Tujuh Ternyata Tanggal Tujuh Kita Lihat Dulu Ini Sekilas Yang Tanggal 10 Januari Kemarin Ini Sepertinya Saham-saham Sama Juga Kalau Yang Tanggal Kemarin Itu Kan Kita Ada Ada Yang Bagus Saya Sampaikan Bukal Apa Juga Jelek Nah Ini Harum Aja Indofood Sudah Tadi Kemudian Saya TBIG Ini Hampir Ada Pergerakan INTP Teman-teman Indosemen Indosemen Sudah 3 hari Indosemen Sudah 3 hari Dia Berada Di Base Dan Pergerakan Hari Ini Dia Cukup Menunjukkan Kekuatan Naik Apakah SMGR Juga Sama SMGR Juga Sama Teman-teman Jadi SMGR Oke Silahkan Diperhatikan Tapi Ini Barang Masih Di bawah Jadi Teman-teman Mesti Waspada Kalau Memang Mau Beli Untuk Era Sebenarnya Chartnya Kita Bisa Ngeliat Sebenarnya Hari Ini Ada Perlawanan Tapi Closing Nya Enggak Bagus Nah Nah Berikutnya Adalah BSML Teman-teman BSML Ini Masih Menjadi Saham Tradingan Saya Seperti Yang Saya Bilang Di Judul Masih Banyak Saham Yang Turun Sangat Selektif Saya Trading Saham Jadi Saya Selektif Dan Yang Saya Gunakan Tadi Adalah Harum Kemudian BSML Agro Itu Kalau Teman-teman Hafal Itu BSML Itu Kalau Pagi Dia Bergerak Tapi Sorenya Lemes Teman-teman Kalau Pagi Bergerak Sorenya Lemes Jadi Teman-teman Apakah Bisa Ngeliat Satu Pola Disini Ini Yang Garis-garis Ini Adalah Garis Pagi Hari Teman-teman Garis Pergantian Hari Ini Yang Merah Ini Adalah Garis Pergantian Hari Terus Teman-teman Bisa Ngeliat Bahwa Disini Di Awal Hari Naik Di Awal Opening Naik Ya Di Awal Opening Naik Di Awal Opening Rata-rata Naik Ini Adalah Satu Pola Yang Bisa Kita Hafalkan Jadi Kalau Di Awal Opening Naik Teman-teman Bisa Jual Turun Baru Nanti Ambil Di Bawah Jual Besoknya Seperti Itu Untuk BSML Barang Yang Sangat Selektif Saya Pakai Untuk Trading Kemudian Apalagi Bahasanya Indosat Indosat Sudah Terkoreksi Sampai Berapa Ini Sebentar Dia Sampai 50 Retracement Dan Dia Ada Doji Butuh Konfirmasi Besok Oke Teman-teman Itu Kemudian Bank Digital Kan Secara Umum Dia Tidak Ya Banyak Yang Terkoreksi Ini Arto BGTG BBYB Sudah BGTG Sudah Mulai Ada Terlawanan BBYB Kalau BBY Terkoreksi Kemudian Apalagi Agro Sudah Jelas Tadi Oke Kemudian Kita Akan Tengok Saham-saham Top Gainer Kenapa Dibahas Karena Top Gainer Ini Sangat Memungkinkan Teman-teman Untuk Mendapatkan Saham-saham Fresh Breakout Kalau Biyan Gunung Bayan Memang Pergeraknya Seperti Ini Kalau Teman-teman Bisa Trading Silahkan Tapi Saya Jarang Sekali Untuk Trading Gunung Bayan Ini Ya Bitovernya Tipis Ya Teman-teman Kemudian Gudang Garam Nah Gudang Garam Silahkan Teman-teman Perhatikan Ini Gudang Garam Dia Ada Tembus Resistan Pertama Resistan Pertama Dia Ada Tembus Kemudian Harum Sudah Masuk Bebs Sekarang Nah Ini Teman-teman Perhatikan Bebs Disini Akhirnya Dia Kebaca Juga Di Sam Top Gainer Bahwa Memang Memahami Sam Top Gainer Itu Penting Dari Sini Kita Bisa Melihat Bahwa Bebs Ini Dia Terkoreksi Dalam Trend Naik Ini Sampai 61.78 Dan Dia Mantul Disitu Ketemu Resistan 61.8 Dan 50 Junete Traktor Ya Dia Ada Kenaikan Tapi Masih Belum TPIA Kebaca Lagi Akhirnya Di Scanner Top Gainer Nah Teman-Teman Catat TPIA Menarik Ya TPIA Menarik Silahkan Dicatat Saya Enggak Bahas Semuanya Saya Bahas Yang Secara Cat Cukup Menarik Dan Secara Bitover Dia Cukup Tebel Juga Asa Boleh Asa Yang Saya Bilang Adalah Ketika Dia Terkoreksi Dia Biasanya Akan Mantul Dan Ini Sudah Terkoreksi Kemarin Sampai Di Dasar Dan Hari Ini Mantul Ini Cukup Oke Barangnya Unilever Juga Masih Oke INKP Terdeteksi Nah Teman-Teman Berikutnya Adalah Zaham Trio Metal Trio Metal Ini Antam Dia ARB Ada Apa Saya Gak Tahu Beritanya Tapi Memang Untuk Antam Ini Kemarin Saya Sampai Kalau Ini Barang Memang Sideways Lama Dan Barang Sideways Saya Sangat Gak Suka Kalau Dia Sideways Itu Itu Aja Dan Pola Rangen Sempit Nah Kalau Seperti Ini Kita Melihat Memang Si Antam Ini Masih Sangat Berpotensi Untuk Turun Karena Candlenya Hari Ini Sangat Percaya Diri Untuk Turun Berarti Besok Opening Perhatikan Apakah Ketika Open Langsung Deguyur Habis Dan Apakah Ada Perlawanan Atau Enggak Sekali Lagi Ini Barang Kondisinya Seperti Ini Turun Kalau Teman Teman Mau Trading Cepat Dipantau Ketika Sudah Profit Mending Keluar Aja Dulu Nah Inko Malah Plus Tapi Ini Apakah Tarikan Terakhir Tahu Saya Tadi Turun Inko Inko Sempat Di 4290 Kita Cek Ya Teman Inko Inko Kita Iya Inko Itu Sempat Di 39 Teman Teman Sempat Di Oh Enggak Enggak 4290 Saya Salah Lihat 4290 Closing Ke 4380 Kita Tengok Dulu Apakah Catnya Ini Salah Saya Kadang Agak Ragu Akhir Akhir Ini Ya Kemarin Yang Dalam Ya Inko Terus Hari Ini Dia Doji Berarti Ini Besok Perlu Konfirmasi Untuk Inko Kemudian Tins Teman Tins Tins Hari Ini Masih Dalam Masih Seperti Antam Berarti Perhatikan Aja Besok Seperti Itu Ini Top Gainer Saya Rasa Top Gainer Itu Cukup Itu Kemudian Kita Lihat Top Frequensi Top Frequensi Antam Banyak Terjadi Kejadian Berarti Banyak Yang Jual Mungkin Nah ADMR Ini Masih Belum Dapat Barang Juga Tapi Kalau Kita Lihat ADMR Sepertinya Hari Ini Nah Dia Sebenarnya Sempat Di 630 630 Dan Sudah Mulai Ada Buangan Teman Teman Ini Hati-hati Sudah Mulai Ada Buangan Jadi Mungkin Kalau Besok Seperti Ini Bisa Jadi Akan Akan Ada Peluang Lagi Untuk Masuk Tetapi Hati-hati Kalau Sudah Mulai Ada Buangan Seperti Ini Kalau Saham-saham Yang Ini Saham Truk Ini Saya Tidak Trading Teman-teman Memang Sliver-sliver Di Running Trade Yang Frequensi Tinggi Buka Buka Masih Turun Buka Kemarin Saya Sempat Trading Sudah Tidak Lagi Memang Harus Hati-hati Kalau Sahamnya Down Trend Teman-teman Sepertinya Itu Yang Bisa Saya Bahas Kali Ini Memang Kita Harus Sangat Selektif Pada Saham-saham Yang Kita Hafalkan Saja Kalau Yang Tidak Hafal Saat Ini Lebih Baik Kita Tidak Dulu Seperti Itu Karena Memang Market Lagi Sulit Baik Demikian Dari Saya Surya MS Trade & 会 Tidak Tidak Tidak